hai hai hello guys welcome back to my channel pilot nakal FPV Oke ini dia paket rtf tapi tanpa remote karena remotenya sudah punya cuman dikirim ke portakal untuk pasang modul ilrs ini pakai ilrs yang khusus buat T-LED ya jadi enggak bisa diri bongkar pasang nembel terus ini dapat akan pasang dan ini pesanan dari Om Torik yang ada di Bandung ini dia Darwin FPV PBF3 Pro ini Kak Peres ini masa apa dia keluarin produk baru ya specialnya sudah pakai yang besi eh sorry stand off atau special ya nah yang kemarin belakang punya itu nilon terus ini sudah ada mounting untuk immortality antena antena di poleboard airx ya Oke ini punya pelotakal yang sudah kepasang propeller dan ini punya Om Torik tuh lihat temen-temen jadi nah nah ini dia stand offnya besi kan nah ini punya pelotakal nilon wah karena pengen ganti ya ternyata produksi terbarunya sudah diganti sama ini besi ya terus ini 3d printnya juga cakep di belakang jadi kalau pelotakal pasang itu antenanya ada di arm belakang ya Nah antena dipolnya Nah kalau ini pabriyan kalian sudah ada tempatnya cakep Oh ya kemarin ada trouble juga di ini ya airx ya ini airx bawaan Darwin FPV PBF3 Pro firmwarenya dia beta FPV Nano Oke buat temen-temen yang beli produksi terbaru Darwin FPV PBF3 Pro harap berhati-hati karena kemarin selesai pelotakal flash firmware dengan banding flash untuk bisa konek ke T-Led itu nge-break ya jadi nge-break itu setelah di flash LED hijaunya nggak berkedip ini bukan hijau sih LED biru ya jadi juga LED biru nggak berkedip nah dia tandanya nge-break jadi harus di flash pakai USB khusus Oke itu sekedar informasi untuk Darwin FPV PBF3 Pro produksi terbaru Oke baterai pesan 2 ya totalnya ini 5 juta kalau tidak dari Om Torik ya Oke yang pasti ganti antena VTX ini nge-break banget ini 6 cm loh karena dia pakai dudukan baru jadi dia agak lebih panjangnya cuman masih aman sih kepasang kok Oke dan ini bawaan dari pabrik sudah pakai ISC Blue J tapi versi beta ketahuan belum otak-atik lagi ya jadi ini cobain aja langsung kalau apa namanya ini defaultnya dia bukan prop audio tapi propin Oke ini petang kasih tutorial cara memasang propin kalau kemarin itu prop out jadi cuman beda posisi propnya aja ya satu ini propnya dapatnya warna hitam dan ada ada yang warna umum ada yang warna ia macam-macam lah ini enggak pakai baut ya jadi langsung ditempel aja enggak lepas ump selama ini belakang aman sih Oke ini diperhatikan nah ini bilahnya naik ke kanan jadi ini taruh di sebelah kiri karena dia ini settingan prop sorry settingan motornya prop in Oke caranya begini ini ditahan terus ini diputer-puter cukup 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 di bawah polos Oke nah ini yang sebelah kanan ya perhatikan bilahnya naik ke kiri Oke buat teman-teman yang newbie kalau kalian teman-teman pasang propeler salah dronnya enggak terbang jadi hembusan anginnya itu ke ke atas nah kalau betul di pusangan anginnya ke bawah Oke kemudian ini bersilangan ya taruhnya jadi jangan kebalik karena ya ini masa-masa berat-at-at-kala waktu dulul-bazar motor dronnya sama kebalik bingung pun bisa terbang gitu ya Oke cukup di selopo in di selipin ya di puter-puter ya udah kenceng nih Oke terus yang paling riskan ini nih balancer ya kalau punya pelatang ini sudah sampai sobek Oke ini sudah siap charger pelatang saranin pakai ISDT PD60s kenapa S karena S ini konektornya dia XT30 kecil ya nah ini XT30 XT60 punya lima in tuh besar jadi kalau lima in XT60 jangan pakai yang SPD60 aja kalau ada S nya berarti XT30 Oke sekarang persiapan si Google Google guys bukan Google kalau Google itu yang searching-searching itu Google Translate Google Adsense ya itu Oke ini kondisi baru semua taruhin baru gagal baru kalau remote dari Om Torik ya ya ini lupa guys lupa micro SD nya sebentar um kalau sini ambilin micro SD Oke ini disiapin ya jadi nanti perangkat cocoknya di adjust gini nah dimajuin Oke terus dipasang antena dulu sebelum nyalakan gagal antena wajib dipasang supaya receiver di gagalnya enggak rusak Oke ini antena stingpad atau antena patch terus ini staker ya karena charger untuk ngecasnya kayak gepeng terus ambil antena ini antena pak pao antena pentol Oke ini dimasukin dulu dan ini belum ada micro SD ya jadi buat teman-teman kalau pakai EV800DM sebaiknya micro SD nya asli dan yang kelas 10 ini gagal nih pinter nih bisa tahu nih apa micro SD nya bagus atau enggak kalau nggak bagus nggak mau ngerekam bahkan habis dinyalain terus mati cepatkan Oke ini posisi antena yang ini sebelah kanan nah sebelah kanan itu waktu dipakai ya Oke terus yang ini sebelah kiri ini cakep loh if ya harus ngecasnya ini penangkapan si kenyangnya bagus Oke ini kurang micro SD bentar kalau ambil micro SD dulu ya Oke usahakan pakai micro SD sandisk yang original ya kelas 10 16 GB aja udah cukup sih jadi kalau analog itu kita ngerekamnya di Google ya guys nah ini masuknya di sini terus didorong cetek Oke terus kita nyalain cara nyalainya ini um ya pencet tahan 12310 enggak nyampe sih Oke itu keluar EV800DM Hai nah di pojok kiri itu ada tulisan apa Om kelihatan enggak diversity R3 ya Nah itu R3 tidak ada Oke ini tinggal diganti aja ke R4 usahakan di diversity Oke karena settingan VTX peletakal sukanya di R4 Kenapa Om ya enggak apa-apa R3 B4 Oke gagal udah nyala nah drone terakhir ya r4 dinyalain ada logonya peletakal guys Oke kalau switch warning berarti ada switch yang belum di di titik nol Oke profilnya namanya BBF untuk arming di sini Oh belum kasih suara engine on engine off Hai ini angle mode accruh ini flip ya Oke coba ini peletakal udah setting beneran belum Sampai lupa guys Oke jadi ini di sepulah kiri aja biar aman Oke suara yes nya didetiditti ditit gitu ya coba arming Oke aman Nah ini di gagal sudah pasti langsung dapat karena kita settingnya manual ya di gagal band r-4 Oke untuk memila rekam pencetin yom ya 12310 nya nyampe sih nah itu aula daலain di kanan atas keluar ya Nah itu ini tandanya si Gagel lagi rekam oke yuk cobain si babi ape enak nih babi ape nih buat petakilan petakilan oke ini tempatnya nanti petaka landingnya kesusahan guys landingnya kalau bisa jangan di tempat berpasir biar motornya gak kemasukan pasir nah ini benar gak mabur oke kalau sini yuk kita tes baby ape stick game nya belum keliatan oke buat ngilangin laporan ini tinggal angkat stick kiri ke atas oke air mode let's go 1 2 3 bentar 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 agak pusing nih pake tv 800 cm loh enak kan serius parah enak ini guys baby ape 3 bro ini prop nya memang keliatan ya jadi ciri khas dari frame true x itu seperti ini jadi memang di kamera itu pasti bocor oleh propeller kanan kiri ya cuman waktu propeller nya muter gak ada masalah sih aman aman aja dan ini kamera baby ape pake kdxn ya cakep banget ini ini ke belakang pelatang kalian lihat ini pake antena VTX dari ORT micro V ya jadi kalo pake antena VTX bawah gak bisa sebagus ini eh nyaris guys kok agak pusing ya pake EV untuk Zoro ELRS internal ELRS sama ini ya si modul ELRS ee light itu kan maksimum powernya 250mW jadi kalo terbang gak begitu jauh dia cukup dengan pake 10mW ini protokol selalu setting untuk power di dinamik ya jadi auto jadi temen temen kalo terbang agak jauh dikit nanti angka 10mW itu berubah bisa jadi 50 bisa jadi 100 jadi sudah gak perlu setting setting secara permanennya jadi si power dari TX itu bakal menyesuaikan otomatis butuh TX powernya berapa mw 3 minit oke baterai 4,04 itu persel untuk 3S nya 12,2 ya ini 3S guys jangan dikasih 4S beledak nanti oke LQ700 ya jadi untuk kekuatan signal itu dia ada di LQ700 dan dan race band part kalau arming dia di 200mW wihs ngeri guys keluar pekarangan nih udah dikit-dikit aja 5m 10m cukup lah oke pelatang selalu terbang di air mode ya jadi temen temen awal terbang dulu di angle jangan di air mode kalau air mode bisa belajar dulu di simulator trotor biar drone nya awet kalau temen temen langsung coba di air mode bakal langsung waktu take off langsung nyungsep karena refleks ya waktu kita take off itu langsung majuin throttle nah kalau gak gak tahu mode air mode atau acro bakal nyungsep 2 menit hehehe jangan ngejar itu lagi guys nanti nabak oke jadi pelatang terbang di air mode dibawah air mode adalah temperatur karena VTX pas ada di atasnya FCIO ya jadi FCIO itu punya sensor yang membaca temperatur di sekitarnya oke naikkan 54 derajat celcius oke dan yang di pocok kanan bawah adalah fly minutes sudah terbang selama 3 menit 25 detik kalau ada GPS wow itu nanti di atas ada tambahan-tambahan lagi jadi OSD itu adalah sepeda meternya pilot ya biar mengetahui indikator-indikator yang dibutuhkan pilot pada saat terbang weh enak ini baby ape waduh jadi temen temen yang pengen nyobain ini main saran tentang kalian cobain dulu 3 ini baby ape 3 bro serius power nya dahsyat tuh teriaknya kerasa ya wuuu tapi jelek freestyle nya nah enak banget serius dia ringan banget ini si baby ape 3 pro ya kalau bawa kamera om nah bawa kamera cocoknya yang kecil-kecil runcam time naked go pro instago 2 instago 2 itu cocok nih dipakein di baby ape 3 pro jangan full action cam ini enak kuat guys full action cam itu lebih berat daripada drone nya wah jauh sudah ini WP830 nah untuk minimal full taser arus landing di berapa volt pilot tanggal selalu kasih informasi di setiap konten dan pilot tanggal selalu setting OSD itu sama bentar biar remote nya selesai ngomong dulu oke di remote pilot tanggal setting timer 5 menit sesuai dengan OSD ya jadi gini kalau teman-teman sering nonton kontennya pilot tanggal pilot tanggal selalu bikin settingan OSD nya sama persis di semua drone mau 5 in mau yang kecil jadi sebelah kiri itu pilot tanggal setting indikator per cell ya 3,80 volt itu per cell dibawahnya untuk total baterai yang dipakai ini kan 3S jadi 3S totalnya 11,4 jadi patahnya pakai yang satu cell aja kalau sudah mau habis baterainya itu di 3,6 sebaiknya tapi kalau belum puas ya ada toleransi lah maksimal sampai 3,50 volt oke tapi biar baterainya awet sebaiknya di 3,7 udah landing ini kan masih 3,76 parah ini awet banget guys tadi kayaknya petangka ngeliat kura-kura deh kura-kuranya lagi dilepas biar jalan-jalan mana kura-kuranya nah ini dia ini ada kura-kura nih wih nggak takut kura-kuranya tuh lihat kepalanya ya kepalanya lagi nongol-nongol om kok bisa hover kayak gini om ya ya bisa sih di mode air mode ya oh ada jia ternyata oke jadi balik lagi ke drone mau ngeliatin kura-kura oke jadi buat temen-temen di setiap konten Plotakal selalu kasih informasi-informasi yang sangat berguna buat newbie jadi biar nggak tanya sana, nggak tanya sini terus banyak bertanya-tanya jadi dengan tonton konten Plotakal sampai akhir di setiap drone terbang Plotakal selalu kasih informasi-informasi tentang apa aja sih OSD ya terus harus landing di berapa volt dan lain sebagainya oke ini sudah eh 3,7 volt jadi ya paling aman sih landing buset 7 menit guys puter-puter di pekarangan rumah tanpa bawa beban oke pertama coba landing di meja semoga nggak nyerempet Plotakal oke kalau bisa take off di tempat yang nggak berpasir nah tuh kan tuh 3,68 tuh kepala nengok ke kiri nggak nyadar ya oke pelan-pelan cari tempat yang pas bisa nah pas kan jadi triknya kayak gitu tuh lihat wihs ini pelajarnya lama nih guys ya nggak sih pokoknya bisa kontrol drone secara hover bagus terus bisa mengendalikan drone dengan baik ya pasti bisa take off dan landing di tempat yang sama oke ini masih ngerekam mom ya aduh silau banget nah itu dia pocok kanan atas tuh deketnya baterai tuh tandanya masih ngerekam untuk selesai rekam tinggal pencet ini sekali tep langsung lihat lagi nah itu tanda gembok kunci merah ya nah ini sudah selesai terekam tersimpan di microSD yang ada di EV800DM ini makin lama makin nunduk kameranya oke buat matinya ini terus kalau mau auto scan ya itu tadi ya disini ya ini bisa auto scan coba ya ini kondisi masih nyala masih connect coba auto scan pencet aja sekali tek nah dia auto scan cuman kadang auto scannya di satu band ya jadi kalau di R R1 sampai R8 udah selesai dia loh kan A3 jadi kadang agak ngaco sih nah ini sekarang diversity nah dia berhenti lagi di A5 jadi kayak gitu nah ini A6 nah dia berhenti lagi nah dia dapet di A6 tapi pasti gak maksimal oke nah ini dia balik A B nah berhenti lagi sekarang ada di B2 nah ini berhenti lagi di B3 ya kayak gitu dah paling aman ya nah ini baru buka ini B4 guys jadi kadang banyakan ngaco sih auto scan dari google FPV analog ini ya udah lah kayak gitu ini kalau mau manual tinggal pencet ini pencet tahan nah dia pindah ke band aduh kalang nah itu band nah setelah pencet tahan nah itu hilang pencet tahan lagi nah itu 5 kita ganti ke 4 channelnya dulu 4 4 nah kemudian kita pencet tahan dia ke B kemudian pencet sekali-sekali lagi cari R nah ini dia R4 udah jadi kalau auto scan manual kita scannya secara analog secara E scan manual kita scan manual kalau scan autonya nggak beres jelas nggak ya silap banget oke udah matinya ini om ya 1,2,3,4,10 nggak nyampe nah gagalnya mati untuk proses charge-nya nanti di sini nah tolok di sini kabelnya sudah ada bawaan oke selesai itu di nah beratangan cocoknya diluarin om kalau nggak tau nanti om om siapa ini namanya om Torik om Torik itu cocoknya di dalam atau di luar oke terima kasih buat teman-teman dan om Torik yang udah order kalau teman-teman suka video ini bisa kasih like dan jangan lupa klik subscribe mau hujan guys grimis oke see you next video dan terlalu pamit thank you saya fly ciao selamat menikmati selamat menikmati